Halo-halo, perpencadu fakta. Siapa nih yang ngefans sama superhero satu ini? Dengan jaring laba-laba yang begitu melekat dan menjadi ciri khasnya. Iya, Spider-Man. Manusia laba-laba yang menjadi pahlawan super di alam komik Marvel. Diciptakan oleh penulis Stan Lee dan artis Steve Ditko. Pertama muncul dalam Amazing Fantasy XV pada Agustus 1962. Wah, udah lama banget kan? Menjadi salah satu pahlawan super yang paling terkenal di dunia. Dan begitu digemari. Kalau Spider-Man yang kamu lihat sekarang sudah pasti keren banget dengan teknologi CGI-nya. Dan ternyata nih Spider-Man dari masa ke masa mengalami transformasi. Sudah pasti dari mulai kostum ya, jadul. Sampai yang keren abis. Daripada penasaran, Mimin akan langsung ulas nih transformasi kostum Spider-Man. Dari tahun 70-an sampai sekarang. Cus ditonton videonya. Mari kita mulai dengan kostum Spider-Man yang digunakan dalam serial TV series The Amazing Spider-Man pada tahun 1977. Pada TV series ini kostum Spider-Man terlihat masih sangat aneh. Bagian matanya terlihat begitu bulat. Ada juga nikah pinggang putih serta gelang putih pada tangannya guys. Corak jaring laba-laba pun hanya ada pada bagian atas saja. Pada bagian kaki Spider-Man ini menggunakan sepatu butih yang menurut Mimin sih memang jadul banget sih guys. Yang paling aneh lagi nih jaring laba-laba yang dikeluarkan Spider-Man ini saat sedang melakukan aksinya terlihat seperti tali. Hmm, kira-kira jenis talinya menurut kamu nih guys. Tali apa? Tali rapi ya kali ya? Terlihat gimana gitu? Setelah lama menghilang, Spider-Man kembali pada tahun 2002. Pastinya dengan beberapa pembaharuan dari segi film maupun kostum yang digunakan guys. Pada film ini diberankan oleh aktor Toby Maguire. Tokohnya bernama Peter Parker Chulun yang bekerja sebagai seorang fotografer. Kostum pada film ini mengalami perubahan yang lebih baik dari serial TV 1977. Spider-Man sudah terlihat keren dengan detail mata putihnya yang lebih memberikan karakter. Serta motif jaring laba-laba yang menempel pada kostum dari atas kepalanya. Warna kostumnya masih mendominasi warna merah guys. Dengan warna biru tetap pada bagian celana. Motif jaring laba-labanya yang berwarna hitam sehingga lebih menarik lagi. Logo pada bagian dada mulai terlihat meski ukurannya masih medium guys. Yang paling penting jaring laba-labanya udah gak terlihat seperti tali ya guys. Berselang satu tahun, Spider-Man kembali lagi dengan tampilan yang sedikit berbeda. Masih dengan pemeran yang sama dan tokoh yang sama. Meski tidak terlalu berubah, tapi kostum Spider-Man pada film ini terlihat lebih menyala pada warna merahnya. Sedangkan warna biru pada kaki lebih gelap lagi guys. Yang paling mencolok menurut Mimin sih terlihat di logo laba-laba hitam di bagian dadanya. Soalnya di film ini logonya lebih besar. Dan menambah aura keren superhero satu ini. Empat tahun berlalu, superhero ini kembali menghiasi layar kaca dengan tampilan kostum yang berbeda. Kecanggihan teknologi semakin memukau pada film ini. Aktor yang memerankan pun berganti dari Tobey Maguire menjadi Andre Garfield. Kostumnya terlihat mendominasi warna biru. Dan warna merahnya sih masih ada guys. Tapi terlihat lebih gelap. Pada bagian mata sangat menampilkan perbedaan. Mata Spider-Man pada film ini mendominasi hitam yang dulunya berwarna putih. Jaring laba-laba yang dimiliki Spider-Man pada The Amazing Spider-Man tahun 2012 sudah pasti lebih kuat lagi dari sebelumnya guys. Memasuki tahun 2014, The Amazing Spider-Man kembali hadir. Dua tahun setelah kemunculan peredananya dengan para pemain yang sama terlihat lebih modis pada film ini. Perbedaan jelas dari pemilihan warna kostumnya. Warna merah menyala yang identik berubah menjadi warna merah dengan memberikan sedikit campuran marun guys. Logonya pun semakin besar pada bagian dada serta kacamata yang kembali berwarna putih. tertempel di topengnya. Spider-Man semakin keren pada film ini dengan jaring laba-labanya yang kuat dan terkendalikan. Benar-benar menambah aura keren saat Spider-Man beraksi guys. Faktanya film ini merupakan film terakhir Goldfish sebagai Peter Parker lho. Pada tahun ini kostum Spider-Man benar-benar mengalami perombakan total guys. Diperankan oleh Tom Holland, Warna kostum Spider-Man dikembalikan pada warna merah menyala. Dan warna biru dilengkapi corak jaring-jaring yang tetap menjadi hiasan bajunya. Karena yang lagi, kostum di film Spider-Man Homecoming ini dilengkapi operating system yang dibuat oleh perusahaan Tony Stark. Sebuah OAS yang mampu mengatur kostumnya sendiri. Serta dilengkapi dengan sayap. Sehingga memudahkan Spidey untuk melayang di udara saat tidak ada gedung pencakar langit di sekitarnya. Web shooters-nya pun dilengkapi dengan berbagai jenis jaring dan sebuah sistem penargetan yang menggunakan laser. Sistem GPS-nya dilengkapi dengan tampilan hologram dan melekat pada pergelangan tangannya. Mata putih Spider-Man juga mengalami perubahan dengan kemampuan berkedip. Sehingga ekspresi superhero ini lebih terlihat. Wah, lebih keren lagi ya tampilan Spider-Man di film ini. Dan yang paling terakhir ini kostum Spider-Man pada Spider-Man No Way Home 2021. Spider-Man pada film ini super duper keren lah guys. Soalnya nih ada beberapa kostum yang ditampilkan. Stok baju superhero ini sudah banyak ya guys. Jadi gak bosen deh. Kostum berubah warna dengan berwarna merah-hitam yang dibuat langsung oleh Peter meninggalkan skema warna tradisional Spider-Man. Yaitu merah-biru guys. Kostum ini mengupgrade menembak jaring sehingga aksesoris ini menjadi bagian dari kostum itu sendiri. Terjadi pula peningkatan kemampuan saat menembakkan jaring. Namun tetap mempertahankan sayap jaring dari kostum asli buatan Tony. Dan memasukkan desain parasut baru loh. Selanjutnya kostum yang berwarna merah-hitam emas. Dasar merah-hitam itu cukup konsisten pada kostum ini. Tapi warna di tangannya terbalik memiliki warna hitam di bagian jari dan merah pada tangan guys. Dan ada juga nih kostum Iron Spider-Man yang tampil pada film ini guys. Dengan menggunakan CGI sehingga terlihat lebih canggih. Nah menurut kamu nih guys mana nih kostum yang paling keren sepanjang masa? Komen pendapat kamu di bawah ya.